Intro Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Antony Sabutera Kembali lagi dunia perikanan mencetak sebuah sejarah Nah sahabat jam vlog, jadi sejarah itu dicetak oleh Goldfish Kali ini ada sejarah apa yang dicetak oleh Goldfish Nanti kita jelaskan sembari menunggu acaranya dimulai Kali ini kita mau lihat-lihat nih juara-juaranya dimana Kayaknya semua kontes udah mulai disusupi sama tombol-tombol pencet-pencet ini ya Semua kontes tuh, semua kontes udah mulai disusupi Keren nih, jumbo, bantet, gendut Gue Oh iya hitam lagi ya kan Kawan-kawan Keren-keren banget, memang yang dikontesin Karena gini sahabat jam vlog, pengetahuan, saling sharing, segala macem Itu semakin terbuka luas di dalam komunitas IGSnya sendiri Itu juga memberikan edukasi-edukasi pemeliharaan ikan koki yang sangat luar biasa Mau dari Youtube, dari teman-teman kreator atau penghobis Goldfish Itu banyak banget yang memberikan informasi-informasi cara grooming yang tepat Jadi itu semua sekarang, rata-rata karena pertumbuhan informasi yang cukup pesat Ikan semua tuh jadi luar biasa-luar biasa keren Nah ini kita lihat kok Freddy tuh Tuh dia lagi nongkrong sama anak koki, gaya-bet gaya ya kan tuh Tuh kok Freddy, gaya-bet gaya, nongkrong sama anak Goldfish Tuh kabur lagi, kok mau datangin Kabur lagi nih ya Oke, iya kabur lagi, aduh Halo, 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 gue pinjam dulu ini ya Nah ini, lu ngapain lagi, ngapain menai disini Di rumah kagak datang-datang, kijing gimana kijing Aquarium tinggal masang, udah jadi Kijing, dia malam disini ya kan Untung tadi mata gue lihaiset Kayaknya gue ngeliat ini gitu ya kan Lu ngapain kok disini Ngecek, ngeliat-liat doang Ngecek, ngeliat-liat doang? Iya, aman Berarti lu udah liat-liat nih Udah Nah, aku mau coba Lu mau ngecek-ngecek Dan, ih Main rugby lagi disini Iya, cuma ini satu kiloan Emang ada satu kiloan? Belum launching Oh, belum launching Iya, tapi sebentar lagi keluar Oh, jadi bentar lagi nanti ada yang tiga kilo, ada yang satu kilo Iya Jadi lebih terjangkau ya Karena tank segini kan Yang ngapain tiga kilo, satu kilo aja udah cukup clear kok Oh iya, bening-bening Iya Bening-bet-bening ya Menurut lu, mana sih yang keren kok? Hampir semua keren-keren sih ya kok Berarti lu dua minggu disini kok? Yang gak dua minggu full lah Sini sih, kalau malam mampir gitu doang Oh, kalau malam gitu ya? Iya Pantasan udah gak pernah ke rumah kok, Fredy Sekarang sibuk banget Semua kontes digeber Enggak lah Kemarin itu kan, aku di Aci Aku belum sempet menunjukkan Bahwa airnya pas masuk ikan tuh bening Karena waktu itu aku jadi bintang tamu di luar kota Aku gak bisa konten kelanjutannya dari Aci Sekarang nih bener-bener Media Langsung sama air masuk Ikan tetap bening loh Tetap bening tuh cuma Ya, kapas putih juga gak nyaring Full lu kok Ini berapa tank? 400 tank ada kok? 400-an Berarti tantangan lu jauh lebih besar daripada yang di Aci ini? Iya Untuk ikan? Iya Karena disini lebih banyak lagi yang aku alami Lu, itu jalan-jalan yuk biar kelihatan kerja kok Itu disana Mana yang mending? Yang gede-gede bagus-bagus Yang gede-gede mana? Ini yang gede-gede lu liat loh Oh iya Semua ikannya perform ya Gempal-gempal kan? Hah? Gempal? Oh, sana ya? Salah Salah, 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 sorry Udah mulai main kayaknya kuku ini ya Nih, kok Orlanda Wow, gede banget ini Lihat aja lampunya juga kan merah banget kan Ini apa nih lampunya tuh? Ini Mayun View Plus Gimana sih lu? Lu kayaknya Udah disusupi, disusupi dan didoktrin Udah disuci otak ini ya? Kagak, ini memang bener Hadi Well Iya Rugby Jadi ini bisa disetel sesuai dengan kondisi apa yang mau kita kondisikan Iya Sesuai dengan tank-tanknya masing-masing Ada yang keren lagi sih kalau kamu mau liat Itu di boot, itu air belum dikuras ada 10 hari lebih Oke, aku kayak ada kenal nggak ya? Coba aja Oh, Bank Daddy ya? Bank Daddy bukan sih? Nggak, nggak, nggak kenal orangnya loh Wah ini bootnya, mana? Oh ini? Iya Apa yang mau? Ah, ciklit di rumah aku banyak loh Ini lu liat aja media filternya Oke Ini cuma ravi sama biofoam Tapi airnya clear Oh iya loh Dan ini dikasih makan terus, bukannya dibuasain Iya, aku kira cuma pajangan ini kan? Pajangan kasih makan Oh, dikasih makan juga ya? Iya, biofoam loh itu Berarti ini 2 minggu di sini kok? 2 minggu, nggak dikuras Warnanya nyala banget ya? Warnanya nyala banget, kanister Ini apaan substratnya loh? Ngaruh? Ngaruh lah, dia untuk bantu rumah bakteri juga Ini inovasi baru nih, sahabat J-Blog Pakai substratnya, media biologisnya Mangin rugby Mangin rugby, iya Ini mengejar clarity-nya sebenarnya dari sininya atau dari sininya sih? Sebenarnya ini cukup Oke Cuma ini untuk pemanis aja Cuma lu sudah disusupi dan ditunggangi sama produk? Bukan, kemarin ada lebih Tuang-tuang aja Ini sebenarnya kurang tinggi dikit pasangnya Oke Lampunya tajem banget Sampai 2 meter sebenarnya masih tembus sih Masih tembus? Sampai air 2 meter masih tembus Ya kan di rumah aku juga pakai Aku juga pakai Eh, iya lupa Jadi selama 2 minggu ini sudah diwacu sense Ini mungkin yang sedikit Yang banyak tuh, discus Oh iya, kita lihat Ini isinya nggak banyak Discus sebenarnya lebih capai parameter Ini discus Wow Isinya banyak Dan nggak diwater chance Bisa dilihat kotoran di bawahnya juga masih kelihatan kan? Dikasih makan? Tetap dikasih makan tapi airnya clear banget Ih bagus-bagus banget Besok bikin, nah ini rugby semua Sedikit begini loh Sedikit nggak usah banyak-banyak sih Yang penting posisi penempatannya bener Itu aja, ini tanknya gede Aquariumnya semua bening-bening ya Nah jadi kalau teman-teman kalau pakai Yang kayak di rumah gue itu overspec Ya, nggak usah terlalu berlebih nggak apa-apa Cukup secukupnya Tapi puas Puas, cukupnya aja hasilnya udah cukup maksimal Ih, ada yang baru sini-sini Ini kayak robot ya Heater, dia baru mau masuk nih Ini setelannya? Setelannya samping kok Nah, pencet-pencet aja Dia sampai 3,4 Oh jadi ini suhu yang sekarang? Suhu yang ada sekarang Ini baru nyala sih Tuh tadi kan, tadi nggak nyala Begitu ini 27, dia baru nyala tuh Iya Dia ngejar misalkan kalau tanning itu Lebih bagus di misalnya Ya 28, 29 Nah, kita tahankan di 28 misalnya Iya Jadi gini Karena kan di mall dingin ya kan? Oh ini produk barunya Itu jadi lapar mata gue ya Bang Deddy, sini bang, izin bang kita pinjam dulu Ini Bang Deddy distributor Jawa Dettabek, Jawa Barat Nah, Bang Deddy udah habis itu distributor Jawa Timur Oh, Yong Lim ya? Ya, Yong Lim Jawa Timur Itu sudah mendukung Jam Vlog untuk senggol-senggol main Bukan begitu bang? Betul Iya lah Ini terus senggol dulu ya? Belum Belum Bantu coba sampaikan ke atas Jadi itu, kita sebenarnya kayak kenal Tapi sebatas distributor-distributor dan marketingnya ya bang ya? Tapi kalau untuk pucuk pimpinannya Yang punya kendali kita belum Jadi kita lebih rajin lagi kita senggol-senggol ya bang ya? Senggol terus ya? Biar pimpinannya agak goyang Mantap Ini produk barunya nih bang? Produk baru nih Dikisaran berapa nih bang? 435 200 watt, 495 Oke 300 wattnya 525 Ini udah ada di tempatnya bang Deddy? Udah ada Jadi kalau misalkan ada yang mau order Aku mau pikir-pikir butuh berapa banyak dulu? Banyak Lagi musim pancar obat? Betul, betul Nah, jadi itu bang Deddy itu salah satu pemilik dari CV di Ganaga Aku bineka dari beliau juga Ya, asalnya dari beliau Bineka dari beliau Makanya itu Kita semua distributornya main Jabodetabek Distributor Jawa Tengah Om Yong Lim Itu udah mendukung Kemarin kita udah meeting Ya Untuk aksi senggol-senggolnya main Bisa ketemu sama Pucuk pimpinannya Cuma ini masih proses Ya Makanya aku bilang kan satu step udah lebih maju Karena distributornya semua udah mendukung kita melalui Pop Ready Thank you ya kok Kan lu yang bantu-bantu senggol-senggol gitu-gitulah Justruin lu yang bantu gua Nah ini banyak banget yang nanya Kemana goldfish gua Goldfish gua aku titipkan di quality goldfish Punyanya Om Renza Om Renza lagi sibuk Tapi bukan yang dijual ini kan ya Bukan-bukan Aku punya Punya lu udah gede Ada di farmnya quality goldfish Jadi aku titip untuk Pemeliharaan dari Om Renza Om Renza Jadi begitu ada kontes-kontes nih Langsung Om Renza Timnya quality goldfish yang bawa dateng langsung begini nih Pialanya ini yang kemarin minggu lalu Ini minggu lalu punya ya Ya Nah sahabat Zemplok Ini nih nih Dulu gua pernah Pake begini-beginian nih Untuk goldfish yang gua pake Ini tuh bagus banget Karena apa Ini tuh bahan dasarnya aja Pake pellet yang berkualitas Berkualitas Formulator dari Jepang Pake JPD Habis itu di coating lagi Dengan bahan-bahan ini Tuh Dengan bahan-bahan ini Jadi Pantep dah Ini Quality goldfish top Om Renzanya lagi sibuk nimbun tiala Nah ini kita ke standnya Oh ini JPD Ini yang biasa kita pake JPD ini Biasa kita pake Di rumah aku pake ini Kemudian lu banyak banget yang nanya Esnya kok buat ikan-ikan kecil gak ada Karena kan kementu aku selalu ngontrol pake yang gede-gede Ya Nah ini esnya Jadi bisa Kita pake untuk semua ikan Mau ciklit Kok predi kalo lagi lapar jadi cemilannya juga bisa di rumah Enak itu Gantinya poci Nah kemarin tuh juga banyak banget yang nanya Antara Mijuhu dan JPD Ya sama baik Itu satu stand Ini Mijuhu Ini JPD Jadi tuh banyak banget dulu temen-temen ikan predator tuh yang membesarkan ikan predatornya pake Mijuhu Ya Cuman setelah ada JPD Gue yang bingung Hiyu aja makan JPD loh Gimana ceritanya Harusnya yang bingung yang buah Yang buahnya Buat koi kenapa Hiyu ambil Nah ini lagi pameran juga disini Kemudian Kalo JPD Belinya mah di Tokopedia udah banyak Nah kita lanjut lagi di ini Ini baru Oh Ini produksi terbarunya Dhani Limas Selalu berinovasi dari segi finishingnya Ini rapi banget Mau taruh di dalam rumah gue juga berani ini Ini jauh lebih rapi nih bagus Bagus banget ya Bagus Oke Lalu gitu ini udah mulai rame-rame Udah pada mulai mau segala macemnya itu Nanti kita bahas lebih detail mengenai Bug Fiber deh Karena Om Dhaninya juga lagi sibuk untuk acara disana Nanti kita bahas mengenai detail dari Bug Fiber yang dibuat Om Dhani Limas Karena aku lagi pesan dua dari Om Dhani Limas Nah sahabat Jem Vlog sebentar lagi Acaranya akan dimulai pembagian piala dan juga pencetakan rekor muri Iya Akan segera dibagikan Betul Nanti kita langsung lihat bersama-sama ini ya Gue juga penasaran dan seremoninya seperti apa sih Karena ini baru pertama kali Baru pertama kali Keren Hari ini kita juga meraih 3 rekor muri 755 ekor Dianugrahkan kepada Indonesian Goldfish Society Sebagai pemerakasa penyelenggara Pameran ikan koki dengan fish entry yang terbanyak di Indonesia Berikan tepuk tangan yang meriah Selamat Untuk IGS Kontes ikan koki dengan kategori juara terbanyak Tadi ada 20 champion Dan ini pemecakan yang tahun lalu Dan ini merupakan yang terbanyak juga untuk versi catatan rekor muri Selamat Pak Donilus Banat Penyelenggara kontes ikan koki dengan tank aquarium Yang menggunakan filter biologis yang terbanyak di Indonesia Tadi ada 400 tank Luar biasa Selamat Kepada sponsorship acara pada hari ini Kami persembahkan kepada Bapak Ucawasaku Dan di mainkan internasional Terima kasih Selamat Bapak Nah sahabat Jemblok udah liat tadi pembagian penghargaan muri Jadi sekarang lagi pembagian piala-piala Sembari menunggu Pembagian piala selesai Kita liat ikan-ikan yang luar biasa ini Nah sahabat Jemblok Jadi tadi udah liat ikan-ikan yang keren itu Sembari masih pembagian piala ini masih bagi piala aja Kualiti goldfish udah ngumpulin piala segini banyak Jadi kalo temen-temen ada yang mau growth ikannya Ada yang mau melakukan pembesaran ikannya Bisa menggunakan ini Yang gua pernah pakai juga di rumah Ada super extreme dan extreme Ini bisa cari di Tokopedia aja Udah banyak banget yang jual Tapi mau langsung ke quality goldfish nya juga bisa langsung DM aja Atau kan langsung ada nomor WA nya di bawah Karena ini bahan dasarnya menggunakan JPD juga Bahan dasarnya aja didapat formulator dari Jepang Dan ditambah dengan ini nih Ada tambahan-tambahannya Jadi temen-temen nanti bisa dapatkan Atau bisa merasakan sendiri Perubahan dari ikan-ikan temen-temen Ini gak hanya untuk ikan goldfish Ini bisa diciklit Yang ikan-ikan berwarna Atau ikan-ikan yang punya potensi berwarna Supaya next event temen-temen Bisa merasakan pegang piala-piala seperti ini Oke jadi gitu aja konten kita kali ini Jangan lupa tetep tunggu Jemblok Dengan cara subscribe, like, share setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi orang-orang kita Oke sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax